Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, shialum, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahai Yang saya hormati teman-teman yang ada di ruangan ini dan teman-teman media Pertama, terus terang saya cukup kaget meskipun sudah banyak yang membicarakan tapi terus terang saya tidak pernah berpikir atau membayangkan menjadi menteri karena ini kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Wapres dan ini untuk saya mengabdi untuk negara maka saya matemun kepercayaannya oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres serta tentunya seluruh bangsa Indonesia yang kedua program kami adalah yang pertama adalah perbaikan data untuk data-data penerima bantuan kami akan kerjasama dengan kementerian dalam negeri terutama terkait data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing karena menurut saya akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan sehingga output atau goal-nya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan tinggi yang kedua adalah kami akan menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa program-program kami adalah program pemberdayaan jadi sebagaimana diamanatkan di undang-undang bahwa yang pertama adalah kemanusiaan, keadilan dan fakir miskin itu dan anak-anak terlantar itu di bawah tanggungan pemerintah karena itu kami akan perhatian terhadap terutama terhadap anak-anak terlantar kemudian fakir miskin itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya jadi sehingga anak-anak kita bukan hanya mengadahkan tangan tapi mereka bisa melakukan segala sesuatu termasuk yang sudah kami lakukan sebelumnya adalah bagaimana meskipun mereka disabilitas namun mereka bisa berguna dan bermanfaat juga anak-anak jalanan mereka bisa berguna untuk bangsa dan negara kita yang ketiga adalah kami akan memperlakukan pemberdayaan karena dengan kerjasama dengan beberapa kementerian misalkan kementerian kooperasi, perdagangan, perindustrian karena kami akan memberdayakan kalau suaminya sudah bekerja namun kondisinya masih dia masih butuh bantuan atau miskin maka kami akan melibatkan mesin yang kedua yaitu kaum ibu-ibunya kami akan bekerja sama dengan program yang sama tadi saya sampaikan membentuk kooperasi-kooperasi bisa di tingkat kecamatan dan bisa di tingkat kelurahan kita akan lihat perkembangannya membutuhkan karena tiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda namun kita punya pengalaman bahwa kooperasi itu sangat membantu kemudian juga bagaimana meningkatkan income dan mengurangi pengeluaran itu yang kita lakukan jadi misalkan mengurangi pengeluaran kita berikan program-program pertanian yang bisa dilakukan dengan cara sederhana sehingga tentunya bekerja sama dengan kementerian pertanian sehingga bisa dikurangi untuk pengeluaran kemudian untuk peningkatan pendapatan maka kita akan buat program-program tadi saya sampaikan bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain tentunya kalau kita bisa bersama-sama tentunya percepatan untuk pengurangan kemiskinan dan pengurangan terutama untuk warga yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas dan kemudian masalah sosial itu bisa ditangani secara komprehensif dan terintegrasi meskipun kami harus melakukannya tidak bisa sendiri kami harus bekerja sama dengan kementerian yang lain saya kira itu dan kemudian yang terakhir tentunya untuk anak-anak terlantar kita ingin bahwa anak-anak semua mendapatkan hak untuk dia bisa mendapatkan akses pendidikannya mereka juga harus mendapatkan hak untuk mereka mendapatkan hak untuk kesehatannya karena itu kami juga akan bekerja sama dengan kementerian kesehatan untuk bagaimana mengelola kesehatan yang kita berikan bisa mempunyai hak untuk warga memang yang penyandang permasalahan sosial itu yang harus kita tangani secara bersama-sama saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Om Swastiastu Salam Rahayu Terima kasih Ibu Sri Silahkan kembali ke tempat duduk Berikutnya Pak Sandiago Terima kasih Ibu Sri